Salam sejahtera bagi semua saudara-saudari, dimanapun Anda berada, damai dan sukacita oleh Ruh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Kita lanjutkan kursus teologi sesi yang ke-19 untuk Murtadin dan Mualaf mengenai doktrin-doktrin dasar kekristenan dengan tema malam ini adalah keesahan Allah dengan Ruh Kudus. Sebelum kita mulai, mali kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Allah kami yang Esa. Amin. Bapak Sorgawi yang kami kenal melalui firman-Mu yang telah menjadi manusia demi keselamatan kami, Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami juga menaikkan syukur kami kepada Ruh Kudus-Mu ya Bapak yang senantiasa memimpin menuntun kehidupan kami sehingga kami diberi kekuatan untuk melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau berkati Pak Gracia dengan hikmat-Mu dan Ruh-Mu yang Kudus mengurapi beliau agar sabda dan kebenaran-Mu dapat kami mengerti dengan baik. Berbicara lah kepada kami semua, setiap pribadi lepas pribadi, terangi hati dan pikiran kami ya Bapak. Rohmu ya Bapak memberikan kami pengertian agar kami semakin mengenal Engkau ala Tritunggal Maha Kudus. Kami juga serahkan keluarga Pak Gracia ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau lindungi, berikan mereka kesehatan dan segala kebutuhan yang Engkau cukupkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati setiap perlengkapan dan peralatan yang kami gunakan agar dapat beroperasi dengan baik. Kami tahu ya Tuhan, doa dan ucapan syukur kami jauh dari sempurna. Kiranya Engkau mengasihani segala kelemahan kami. Kami alaskan doa kami untuk memulai sesi malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel. Amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau belajar doktrin Primer Kristen, kita nggak bisa padatkan dalam waktu yang singkat. Kita harus pecas kecil-kecil supaya orang yang mendengarnya bisa memahami dan jangan keliru. Jikalau kemarin kita udah bahas tentang keesahan Allah dan hubungannya Allah yang Esa dengan firmanya termasuk mengenai kalamuloh dan kalimatuloh. untuk membantah dalilnya Ibnu Hambal yang minggu lalu kita sudah bahas. Sekarang kita masuk topik tentang Tritunggal mengenai Allah yang Esa dan hubungannya dengan roh kudus. Saya tegaskan sedikit, ini sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Deking Gadas. Saya nggak memberikan banyak ayat. Penjabaran Pak Deking Gadas tentang Tritunggal dalam perjanjian lama sangat lengkap dan bagus. Saya hanya menggunakan satu, dua, tiga ayat pertama dari Kitab Torat mengenai penciptaan dunia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, artinya dia masih semerawut. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Maksudnya tidak ada terang dan gelap. Tidak ada perhitungan parameter pergantian hari. Masuk di dalam suatu fase yang masih tidak bisa ditentukan ini satu hari atau dua hari karena belum ada terang. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah Jadilah terang, maka terang itu jadi. Di dalam firman Tuhan di tiga ayat pertama dalam Kitab Torat kita dapat menyaksikan dengan gamblang ada Allah ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan bumi yang masih carut-marut dan ada firman Allah yang menciptakan terang dimana dalam iman Yahudi dalam teologi Yahudi Allah, roh Allah dan firman Allah ini bukan tiga dewa yang terpisah-pisah ini semua adalah Elohim Ehad Allah, roh Allah, firman Allah itu satu Elohim Ehad orang Yahudi mempercayai substansi dasar tentang Tritunggal tapi mereka hanya menolak kata Tritunggal karena itu dibuat oleh bapak-bapak gereja saya sering berdiskusi kawan saya lebih sering lagi dia berdiskusi dengan orang Yahudi Yahudi asli, bukan Yahudi kawe kayak Abraham Valen yang katanya deking gadas manusia berserbat itu bukan, berdiskusi asli di dalam diskusinya dengan orang-orang Yahudi dia tanya Anda tidak percaya Tritunggal? yang ingin saya tanyakan apakah Anda mempercayai firman Allah itu satu dengan Allah atau terpisah dari Allah? satu kalau begitu saya mau tanya lagi di dalam iman Yahudimu apakah firman yang satu di dalam Allah ini dia kekal atau dia di awal-awal waktu? oh tentu saja dia kekal bersama dengan Allah oke kemudian saya mau tanya apakah roh Allah hayatnya Allah nyawanya Allah itu ada di dalam Allah atau terpisah dari Allah? ya tidak mungkin terpisah satu dengan Allah apakah hayatnya Allah hidupnya Allah rohnya Allah itu kekal atau baru ada setelah Allah cipta ya kekal teman saya cuma bilang terima kasih imanmu sama dengan saya yang kamu imani itu di dalam bahasa kami itu yang kami sebut Tritunggal jadi kalau kita ngomong sama orang Yahudi-Yaudi KW atau Yahudi yang tidak KW substansi iman dasar Tritunggal mereka imani bahwa Allah itu Esa di dalam Allah yang Esa berdiam kekal firman dan rohnya itu satu Allah yang Esa mereka mengimani hal yang seperti ini hanya mereka tidak mau mengatakan yang seperti ini adalah Tritunggal jadi gambaran yang masih gambaran perjanjian lama tentang Allah Tritunggal inilah yang akan dijabarkan oleh Yesus lebih spesifik di Matthew 28 ayat 19 kembali masuk ke selet berikutnya saya hanya mengingatkan materi yang lalu di dalam ayat-ayat Alkitab orang Yahudi yang mengimani Elohim itu Ehad Allah itu Wahid Allah itu Esa saya sudah buktikan bahwa di dalam Elohim yang Ehad itu ada pluralitas substansinya wujudnya satu tidak ada dua atau tiga Allah atau berapa Allah wujudnya Allah substansi Allah hanya ada satu Allah yang Esa jadi mustahil orang Yahudi termasuk Kristen mengimani adanya politeisme namun di dalam Allah yang Esa itu dia tidak satu kosong bunderendil kosong enggak tapi di dalam satu Allah yang Esa itu di dalam substansi Allah ada pluralitas dan kemajemukan di dalam diri Allah yang Esa ini materi-materi minggu lalu bahkan saya sudah berikan banyak ayat bahwa kata Ehad di dalam bahasa Ibrani bisa punya dua makna makna yang pertama Ehad itu artinya satu mutlak tapi kata Ehad kedua itu satu majemuk itu saya sudah berikan contoh-contohnya coba silahkan Anda menyaksikan seri-seri sebelum seri ke-19 ini demikian juga apa yang diimani orang Yahudi bahwa Allah itu Esa substansinya kita juga mengimani hal yang sama ingat Kristen bukan muncul di luar agama Yahudi bukan suatu agama yang baru turun dari langit dengan mengajarkan suatu doktrin-doktrin baru enggak Kristen muncul dari tengah-tengah Yudaisme semua orang Kristen awal para rasul murid-muridnya Yesus semua orang Yahudi atau seenggak-enggaknya mereka adalah proselit yang beribadah di Sinakuk atau di Baik Allah kita Kristen adalah sekte sempalan dari Yahudi yang terbesar menjadi agama terbesar bagaimana mungkin kita mau ngajari orang ada orang lain mau ngajari orang Yahudi bahwa Allah itu Esa loh loh kamu mau ngajari orang Yahudi Allah itu Esa wah ini primitif banget Yahudi dan Kristen yang muncul dari dalam Yahudi enggak perlu diajari sudah dari dulunya kami percaya Allah itu satu wujudnya hanya ada satu Allah ingat tapi kalau kita memahami hanya ada satu Allah itu enggak enggak hebat enggak hebat enggak hebat banget karena di dalam Yohanes Yaakobus 2 19 tolong Pak Anwar tolong bacakan Pak Anwar atau yang lain Jakobus 2 ayat 19 engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetat kalau hanya tahu Allah itu hanya ada satu gendruwo wewe gombel hantu ganjang begu ganjang semua ya percaya ayat itu satu jadi kalau ilmumu masih setara setingkat dengan ilmunya iblis jangan terlalu gaya lah kalau kita hanya ngerti tahu bahwa Allah itu satu itu ilmunya setan ilmu yang paling dasar orang yang beriman kepada Allah bukan hanya tahu jumlahnya Allah itu berapa itu ilmunya setan ceguaya banget jadi orang Kristen ini muncul dari tengah-tengah Yahudi yang sangat-sangat menekankan kemonoteistikan jadi jangan ajari kami Yakubus menyindir kalau hanya ngomong Allah itu satu gak usah ngomong sama kami setan lo tahu wewe gombel toyul gendruwo siapa lagi gelangkung kuntilanak semua tahu kok Tuhan itu cuma satu nah lanjut kenapa ada fitnah yang kita tidak pernah imani di fitnahkan orang Kristen punya tiga Tuhan yang terpisah-pisah ala Bapak satu ala yang pertama ala anak ala yang kedua ala roh kudus ala yang ketiga menurut saya itu tidak lebih karena mereka ingin merendahkan dan mengalahkan Kristen yang dianggap sebagai kompetitor sehingga fitnah dan hinaan cacimaki kepada Kristen sebagai kompetitor mereka itu demi memuluskan dakwah kalau Kristen tidak di fitnah kita menjelaskan ajaran Kristen seperti apa adanya jangan-jangan kita malah kalah saingan malah orang jadi Kristen tidak ikut kita supaya kita aman Kristen yang baik yang benar harus di fitnah menjadi seakan-akan agama yang politeisme agama yang kacau ajarannya dan ini harus diulang-ulang oke kemarin minggu lalu dua minggu yang lalu sudah dijelaskan hubungan antara ala yang Esa dengan firmannya yang mana kata firman ala itu diberi diberi kata kiasan anak tunggal ala atau putra di dalam Yohanes pasal satu empat belas dan firman itu menjadi daging dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal ala jadi anak tunggal ala atau sang putra itu adalah firman firman satu ada di dalam ala yang Esa ada di dalam ala yang bapak ala bapak itu dan itu sudah dijelaskan dua minggu yang lalu nah sekarang kita masuk ke topik materi hari ini bahwa ala yang Esa itu juga selalu satu dan tidak terpisah dengan rohnya dengan roh kudus atau hayatullah dalam bahasa Arab mustahil ala yang Esa itu terpisah atau pernah tidak punya firman seperti ajarnya Joshua Tewu atau ajarnya saksi Yehova dan Unitarian mustahil mustahil ala yang Esa itu ala yang satu vujudnya ala yang satu substansi itu terpisah dengan hayatnya terpisah dengan rohnya mustahil ala pernah marhum sedetik pun mustahil oleh karena itu ala dengan firmannya dengan rohnya harus selalu satu di dalam wujud ala yang Esa nah kapan malam hari ini saya hanya mengulang apa yang sudah saya sampaikan berkali-kali namun ada pengembangan sedikit untuk menjelaskan kesatuan ala dengan rohnya bahwa ala itu tidak pernah terpisah dengan hayatnya ayat yang selalu saya pakai dan yang saya ingatkan ini ayat hafalan Yohanes 15 26 jikalah penghibur penghibur itu namanya untuk roh kudus jikalah penghibur yang akan kuutus dari bapak datang yaitu roh kebenaran roh kebenaran itu juga nama lain dari roh kudus yang keluar dari bapak roh kudus roh kebenaran roh ala itu keluar dari bapak artinya roh kudus itu ada di dalam bapak roh kudus itu satu dengan wujud ala yang Esa ini ayatnya oleh karena itu semua bapak-bapak gereja di saat mengurahkan tentang tritunggal menekankan bahwa roh kebenaran roh kudus yang ada di dalam bapak hidupnya ala atau hayatullah itu tidak pernah terpisahkan dan sekali-kali bukan suatu ciptaan atau barang yang baru ada setelah ala adakan Dionysius dari Roma mengatakan kalau ada yang mengajarkan tritunggal itu terpisah-pisah lebih baik buang di sampah ajaran semacam itu karena kesatuan antara firman ala dengan rohnya ala dan ala itu tidak mungkin dipisahkan jadi karena roh kudus karena hidupnya ala hayatnya ala ada di dalam bapak maka roh kudus itu satu substansi dengan bapak karena dia ada di dalam bapak karena dia satu substansi dengan bapak roh kudus itu setara dengan bapak yang satu substansi dengan bapak yang satu substansi dengan ala wajib ala oleh oleh karena itu tidak ada yang keberatan di dalam seluruh gereja di seluruh dunia roh kudus dibilang ala ya karena roh kudus ada di dalam bapak dia satu substansi dengan ala karena dia satu substansi dengan ala dia adalah ala dia setara berbeda namun tidak dapat dipisahkan roh kudus seringkali orang-orang kelompok-kelompok bidat mengatakan roh kudus itu roh ala adalah roh jangan dibolak-balik loh iya ala adalah roh itu dalam pengertian dia itu gaib dia divine being sesuatu yang ilahi dia bukan sesuatu yang materi betul ala itu sesuatu yang ilahi sesuatu yang spiritual sesuatu yang divine being tapi bukan kaya tadi mengatakan di dalam ala yang gaib itu di dalam ala yang divine being itu di dalam dirinya masih ada roh kudus maka pertanyaannya apa yang dimaksud roh ala yang ada di dalam ala apa maksudnya ada roh kudus di dalam bapak inilah yang dijelaskan di dalam tritunggal itulah yang dimaksud hayat tulo daya hidup ala yang di dalam pengakuan iman nikya dikatakan kami percaya kepada roh kudus Tuhan pemberi hidup yang bersama dengan sang bapak dan anak disembah dan dimuliakan yang berbicara kepada nabi-nabi nih jadi roh kudus roh yang ada di dalam bapak yang ada di dalam ala itulah yang disebut hidupnya ala atau hayatulah dia satu dengan ala yohanes 6 etika mengatakan rohlah yang memberi hidup saya punya wujud saya hidup karena ada roh di dalam saya hal yang sama paralelnya ala itu roh di dalam ala yang roh ada roh kudus itulah yang menjadi hidupnya ala tanpa roh kudus ala tidak ada ala itu mati firman tidak eksis ala mati nih seperti roh manusia menghidupkan manusia roh kudus yang di dalam bapak dialah daya hidup yang menghidupkan bapak dan anak bahkan dialah yang menghidupkan semua ciptaan lebih dulu mana hidupnya ala atau ala ya enggak bisa dipisah-pisah seperti itu kalau ada hidupnya ala dulu alanya enggak ada kan enggak mungkin atau ala ada dulu baru kemudian hidupnya kan enggak mungkin jadi ala roh ala dan firman ala semua itu satu dan kekal tidak terpisahkan ini yang kelompok beda enggak bisa menjelaskan disini dia mengatakan ala tidak tertunggal malah aneh kalau ala satu undil itu tidak pernah ada ayat alkitab yang mengatakan ala itu satu tanpa memiliki pluralitas tidak ada ayatnya seperti itu jadi kekekalan ala teritunggal itu berada di bapak anak atau firman ala kekekalan sang firman dia ikut di dalam bapak karena firman ada di dalam bapak ada di dalam ala demikian juga roh kudus kekekalan roh kudus roh kudus roh kudus dikatakan dia kekal kekekalan roh kudus itu jadi satu di dalam bapak karena roh kudus ada di dalam bapak ada di dalam ala dalam konteks seperti ini firman di dalam ala roh ala ada di dalam ala kekekalan ala kekekalan firman ala dan kekekalan roh ala tidak menjadikan ada tiga yang kekal jikalau firman Allah saya ulangi ya biar lebih jelas jikalau firman Allah ada di dalam wujud Allah, ada di dalam Bapak jikalau roh Allah, roh kudus hidupnya Allah ada di dalam Allah dalam kosisi seperti ini ala firman Allah dan roh Allah yang kekal tidak menjadikan ada tiga yang kekal karena firman dan roh Allah itu satu di dalam Allah alkitab yang menjelaskan firman ada di dalam Allah roh kudus ada di dalam Allah inilah yang menunjukkan secara gamblang bahwa ajaran Kristen tentang tritunggal adalah ajaran monoteisme yang sangat-sangat sempurna ini silogisme yang sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu ala kekal firman kekal namun karena firman ada di dalam Allah artinya firman satu substansi dengan Allah maka firman adalah Allah dalam posisi seperti ini Allah kekal firman Allah kekal firman adalah Allah tidak ada berapa yang kekal yang ada cuma satu yang kekal yaitu Allah karena kekekalan sang firman itu satu di dalam kekekalan Allah karena firman ada di dalamnya Allah ini silogisme ini silogisme yang runtut yang membuktikan ajaran Kristen tidak politisme hal yang sama dapat kita berlakukan di dalam hubungan antara Allah dengan firmannya Allah kekal ya amin roh kudus rohnya Allah ya kekal dan amin roh Allah ada di dalam Bapak roh Allah satu di dalam wujud Allah yang Esa artinya roh Allah itu satu substansi dengan Allah yang satu substansi dengan Allah wajib Allah Allah kekal roh Allah juga kekal roh Allah adalah Allah dalam kondisi seperti ini tidak ada berapa yang kekal yang kekal tetap satu karena apa? karena roh Allah ada di dalam Bapak dan roh Allah itu adalah Allah hanya ada satu yang kekal karena apa? ingat saya ulang-ulang ini supaya orang-orang yang masih mempelajari doktrin-doktrin Kristen kiranya Tuhan membuka pola pikirmu dan alarmu mengerti bahwa di dalam ajaran Kristen kekekalan roh Allah itu ada menjadi satu di dalam kekekalan Allah yang Esa atau di dalam kekekalan sang Bapak ini tidak menjadikan ada berapa yang kekal ini jelas-jelas menunjukkan tritunggal itu satu Allah yang Esa tritunggal itu Elohim Echad dalam bahasa Iberninya tapi hal pengujian silogisme ini saya sudah buktikan berkali-kali gagal total di dalam Islam Islam gagal total menunjukkan logika silogisme bahwa teologinya itu benar-benar monoteisme yang hanya selama ini saya dengar adalah hanya klaim demi klaim tapi begitu kita melakukan uji akademisi logisme semua klaim-klaim teologis Islam kami agama itu terbukti gagal semua contoh ini Tauhid Islam kemonotismean kemonotismean Islam itu hanya ada di dalam mulutnya saja omong doang hanya klaim Quran firman Allah yang kekal ini imannya Islam Islam akan marah kalau dikatakan firman itu ciptaan mereka mereka katakan enggak firman Allah Quran itu kekal tidak ada yang menciptakan dia ada dengan sendirinya dia wajib al-wujud dia hadim dia asali oke kalau Quran itu tidak ada yang menciptakan dia wajib al-wujud dia asali dia hadim kalau begitu Quran adalah Allah dong karena dia tidak ada yang menciptakan oh tidak Quran itu meskipun kekal dia bukan Allah lah kan kacau kan nah kalau Allah ada yang Allah kekal dan ada sesuatu yang kekal lain selain Allah maka ada berapa yang kekal ini ada dua termasuk sifat hayat di dalam ilmu kalam selain ada sifat kalam di dalam ilmu kalam ada sifat hayat hayatulah kekal oke sifat-sifat Allah kekal pertanyaannya jikal sifat Allah ini kekal eh maaf jikal hayatulah ini kekal dia tidak diciptakan dia ada dengan sendirinya wajib al-wujud dia hadim tidak berawal apakah hayatulah ini adalah Allah jawabannya sama oh tidak dia beda dia bukan Allah nah secara logika sederhana sudah berapa yang kekal ini yang tidak diawali oleh waktu dia wajib al-wujud tetapi dia benar-benar berbeda daripada Allah artinya benarlah sanggahan kaum mutazilah yang mengatakan dengan mengatakan Quran itu adalah kekal maka sudah menjadikan dua yang kekal Allah dan Quran ini adalah ta'adud kerdama kata ulama-ulama mutazilah sendiri ilmu kalam gagal di dalam uji ketauhitan menurut silogisme Kristen tidak Allah kekal firman Allah kekal firman adalah Allah iya karena dia satu dengan Allah yang kekal berapa satu karena kekekalan yang firman ada di dalam Allah firman Allah adalah Allah bapak adalah Allah roh kudus adalah Allah bukan ada tiga Allah tapi mereka satu di dalam Allah yang esah Kristen lah yang lolos uji silogisme dan membuktikan dirinya monoteisme yang sempurna tidak ada kegangguan yang menarik saya melihat sedikit apa namanya melihat rekaman orang yang mau menanggapi saya yaitu si Nandar sama Pak Sawad yang mengatakan Kristen menganggap firman Allah itu adalah Tuhan sendiri Islam tidak Rahmatullah itu kekal tapi kita tidak pernah berdoa wahai Rahmat Rahmatullah rahmatilah kami ini falasi ini falasinya Islam orang Kristen tidak pernah berdoa juga seperti ini karena Rahmatullah sifat penyayang Allah itu atribut bukan hipostasis atribut adalah sifat atau karakter yang ada pada Allah sangat dibedakan dengan hipostasis kita tidak pernah menyembah atribut-atribut Allah tapi kita meyakini hipostasis Allah itu semua setara sekalipun berbeda namun tidak terpisahkan analoginya kalian semua bisa melihat rekaman ini lihat layar kaca apakah yang Anda lihat di kaca itu adalah saya tidak bisa menjawab dengan gampang iya atau tidak bisa dikatakan tidak itu bukan saya kenapa saya tidak sekecil layar HP-mu atau layar laptop-mu yang Anda lihat adalah gambar dari saya itu bukan saya tapi sekalipun Anda tidak melihat saya secara langsung hanya gambarnya saya hanya mendengarkan suara saya Anda sudah dianggap seperti Anda ketemu dengan saya langsung meskipun kita berpisah dengan berbagai ruang dan waktu jarak sedangkan apa yang disampaikan oleh ustad-ustad yang menanggapi saya rahmatullah atribut firman itu bukan gelar atau atributnya Allah bukan itu hipostasis kalau sekedar atribut yang menunjukkan sifat-sifat atau julukan atau gelar-gelar itu sama sekali dibedakan dengan hipostasis hipostasis Bapak anak roh kudus itu bagian intrinsik di dalam Allah inherent dalam pengertian dia tidak terpisahkan seperti saya itu selalu satu tidak terpisahkan dengan firman saya dan wujudnya Pak Gracia tidak pernah terpisah dari rohnya Pak Gracia dari nyawa atau hayat saya hayatnya saya roh saya dengan firman akal saya itu selalu satu di dalam wujud saya ini hipostasis analoginya tapi mengenai sifat-sifat saya yang mungkin emosional mudah pemarah reaksioner itu berbeda lagi sekarang saya masuk tambahan mengenai nama-nama roh kudus nah kalau mengenai nama-nama roh kudus ini tidak paham seperti banyak yang saya lihat di dalam tulisan-tulisannya para kelompok-kelompok bid'ah inilah penyebab kesalahpahaman yang menjadi ajaran sesat roh kudus rohnya Allah itu punya nama lain punya nama padanan yang lain dia disebut penghibur dia disebut penolong atau para kletos para kletos penolong yang lain alon para kleton ayatnya yohanes 16 roh kudus juga disebut roh Allah karena dia ada di dalam bapak ada di dalam Allah roh kudus objek yang dimaksud sama juga disebut roh anak karena roh kudus tidak hanya menghidupi bapak di dalam Allah dia menghidupi bapak dan anak roh kudus juga disebut roh yesus bukan berarti roh kudus adalah yesus bukan roh kudus adalah roh yang menghidupkan yesus seperti roh saya ini menghidupi ada di dalam saya dia menghidupkan wujud saya pikiran saya akal saya kata-kata menjadi eksis karena ada nyawa di dalam saya roh saya tidak hanya menghidupkan wujud saya tapi akal dan kata-kata ku mati tidak seperti itu begitu ada roh nyawa di dalam seseorang orang tersebut hidup dan menghidupkan seluruh yang ada di dalam wujudnya dia roh kudus juga disebut roh kristus tapi ingat ya roh kudus bukan yesus rohnya yesus itu roh kudus nama lainnya tapi roh kudus bukan yesus karena roh kudus ada di dalam bapak dia menghidupkan bapak dan anak di dalam kekekalan bukan hanya roh kudus yang memiliki banyak nama sebutan julukan yang lain yesus pun sama dia punya banyak sebutan dia disebut immanuel malah yesus juga disebut parakletos yesus adalah parakletos pengantara roh kudus parakletos yang lain alon parakleton yesus objek yang sama disebut anak daud dia juga disebut anak tunggal Allah kata kiasan untuk sang firman anak tunggal Allah dia juga disebut sebagai anak manusia atau yang kudus dari Allah semua ini menuju kepada objek yang sama yang dimaksud yang sama tidak hanya yesus atau roh kudus yang punya banyak sebutan Allah pun sebutannya gak karu-karuan banyaknya banyak sekali disebut Elohim Eloah atau El El Gibor Allah yang Maha Kuasa Maha Kuat El Shadeh Allah Maha Kuasa El Roi Allah yang mendengar El Roi ini sebutan untuk Allah yang diberikan diberikan oleh Hagar Yod Hefaveh Adonai Nisi Tuhan Panjiku ini juga salah satu sebutan untuk Allah nama-nama Allah Adonai Yireh Tuhan yang mengadakan mengadakan korban pengganti untuk Ishak Adonai Yireh Yod Hefaveh itu dibaca Adonai atau Hashem jadi kalau ada tulisan Yahweh Shalom bukan Yahweh Shalom tapi Adonai Shalom Tuhanlah pokok keselamatan di Habakuk 6 ayat 24 Allah juga disebut Adonai Sevaot Adonai Sevaot itu Tuhan Bala Tentara Pasukan Surga yang di dalam terjemahan lainnya disebut Tuhan Semesta Alam Allah juga disebut Bapak ini khas di dalam penyanyian baru kalau kita menyebut kata Bapak di dalam doa atau kotba konotasi arti Bapak itu sebutan lain untuk Allah Allah juga disebut yang Maha Kudus Allah Israel Allah Abraham Ishak dan Yaakub supaya gak keliru Allah yang mana ungkapan di dalam perjanjian lama Allah yang kita sembah adalah Allahnya Abraham Ishak dan Yaakub bukan yang lain-lain itu nama yang lain merujuk kepada yang dimaksud sama jadi roh Yesus itu nama lainnya roh kudus bukan berarti roh kudus adalah Yesus tidak Yesus adalah firman yang menjadi manusia roh kudus adalah roh yang menghidupkan Yesus karena roh kudus ada di dalam Bapak dia menghidupkan Bapak dan juga anak tanpa roh kudus Bapak Almarhum anak firman Allah tidak eksis tanpa hayatuloh Allah mati firman Allah tidak eksis jadi roh kudus itu Tuhan yang menghidupkan dia lah ya menjadi hidupnya Allah dan hidupnya Bapak hidupnya anak dan Bapak tanpa roh kudus Allah mati firman Allah tidak eksis oleh karena itu ketiganya harus ada serentak secara kekal sampai kekal karena kita tidak pernah menyembah Allah yang pernah mati kita percaya kita menyembah satu Allah yang hidup di dalam keilahianya Allah yang berfirman Allah yang memiliki kehidupan di dalam keilahianya dari kekal sampai kekal jadi Allah firman Allah dan hayatnya Allah roh Allah dapat dibedakan namun tidak terpisahkan firman Allah dan roh Allah satu substansi dengan Allah dia setara berbeda namun tidak terpisahkan itulah teritunggal iman Kristen iman gereja sedunia bahwa itulah Allah yang Esa itulah Elohim yang ehat yang diajarkan semua gereja entah aliran apapun terima kasih dan memberkati baik terima kasih Pak Gracia sangat mencerahkan sangat jelas sesi malam hari ini sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab kami dari keluarga Imara Suli juga mengajak teman-teman untuk BPJS jangan lupa BPJS-nya berkati kami dengan jempol dan subscribe-nya acara malam hari ini juga di live bersama-sama dengan channel Inyo Manis Jakom Channel Burake 77 Martir Channel Pavel 88 Batu Penjuru dan juga di relay re-upload oleh channel-channel Apollo Great Kristen lainnya yang tidak saya bacakan satu persatu oke bagi teman-teman yang merasa terberkati oleh sesi malam hari ini pada baiknya teman-teman juga meripos atau mesen ke keluarga dan saudara-saudari kita yang membutuhkan supaya mereka juga terberkati seperti kita yang langsung berada di ruang Zoom ini terima kasih Pak Gracia sementara belum ada pertanyaan sama sekali atau kita tutup aja sesi malam ini ya tutup aja yang jelas kita jangan lelah untuk repos karena fitnah terhadap iman Kristen itu terlalu banyak dan diulang-ulang sehingga banyak orang yang terkecoh dan termakan dengan fitnah tersebut seakan-akan kita ini agama primitif yang menyembah tiga dewa yang terpisah-pisah kita jelaskan kita repos karena kalau kita giat menjelaskan yang benar apa adanya saya yakin satu persatu orang itu akan dicerahkan oh ternyata saya mendapatkan informasi yang keliru oh ternyata tertunggal itu Allah yang Esa jadi yang sudah menyaksikan saya mohon share kemanapun juga dari whatsapp ke whatsapp atau punya facebook masukkan di facebook atau kemana-mana sambil berdoa karena jika kebenaran itu dinyatakan apa adanya roh kudus bekerja nanti kesalahpahaman dewatanya akan Tuhan buka mereka mantap dan mengikuti kebenaran amin baik terima kasih Pak Drasya oke sesi malam ini kita akhiri dengan doa saya persilahkan Pak